Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie adalah salah seorang sosok yang sangat inspiratif di Indonesia. Usai purna tugas sebagai menteri dan presiden, beliau banyak membuat kata-kata bijak yang dapat menjadi inspirasi dan motivasi khususnya bagi pemuda-pemudi Indonesia. Dan berikut adalah sebagian kecil dari kata bijak yang pernah beliau sampaikan. 1. Dimanapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. 2. Ketika seseorang menghina kamu, itu adalah sebuah pujian, bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kamu, bahkan ketika kamu tidak memikirkan mereka. 3. Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. 4. Tak perlu yang sempurna, cukup temukan orang yang selalu membuat Anda bahagia dan berarti lebih dari siapapun. 5. Saya yakin bahwa saya tidak mempunyai hak sebagai manusia untuk mengakhiri kehidupan. 6. Kepada apapun yang terhidang di hadapan, itu adalah sebuah kenyataan. 7. Kebahagiaan dan kesedihan tergantung bagaimana kita menyikapinya. 8. Hiduplah seperti Anda akan mati besok dan berbahagialah seperti Anda akan hidup selamanya. 9. Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu. 10. Kesempurnaan tidak datang dengan sendirinya. Kesempurnaan harus diupayakan. Kesempurnaan harus dinilai. Proses dan hasil pekerjaan harus diawasi. 11. Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. 12. Bagi para calon sarjana, silakan merenungkan sendiri langkah yang akan ditempu agar bisa bersinergi positif dalam kehidupan. 13. Jadilah anak muda yang produktif, sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal yaitu iman dan takwa. 14. Masa depan Indonesia ditentukan oleh keunggulan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki nilai budaya, memahami dan menguasai mekanisme pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 15. Tidak ada gunanya IQ Anda tinggi namun malas, tidak miliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat dan mau berkorban untuk masa depan yang cerah. 16. Jika ada yang menghina Anda, anggap saja sebagai pujian bahwa sebenarnya dia berjam-jam telah memikirkan Anda sedang Anda tidak sedetipun memikirkan dia. 17. Gagal hanya terjadi jika kita menyerah. 18. Harus selalu konsisten dalam menekuni suatu disiplin ilmu yang Anda pelajari karena dengan konsisten Anda bisa seperti saya. 19. Kalau Anda mengimpor gelas, meja, dan mic maka Anda membayar jam kerja orang sana. Bayarlah jam kerja rakyat agar semua bisa mandiri. 20. Salah satu kunci kebahagiaan adalah gunakan uangmu untuk pengalaman, bukan gunakan uangmu untuk keinginan. 21. Tanpa cinta kecerdasan itu berbahaya, dan tanpa kecerdasan cinta itu tidak cukup. 22. Masa lalu saya adalah milik saya, masa lalu kamu adalah milik kamu, tapi masa depan adalah milik kita. 23. Saya tahu yang akan menemui saya bukan saja ibu saya, tetapi Ainun. Hei sekarang kamu di sini ya? 24. Siapa yang jaga Ainun? Saya takut sekali kalau mati, kalau sekarang tidak takut mati, karena Ainun di dimensi lain saat ini. 25. Saya tidak bisa menjanjikan banyak hal. Saya tidak tahu apakah hidup kita di Jerman akan sulit atau tidak. Apakah Ainun tetap bisa menjadi dokter atau tidak. Tapi yang jelas, saya akan menjadi suami yang terbaik untuk Ainun. 26. Kamu itu orang paling keras kepala dan paling sulit yang pernah aku kenal. Tapi jika aku harus mengulang hidupku, aku akan tetap memilih kamu. 27. Antara saya dan Ainun, adalah dua raga tetapi dalam satu jiwa. 28. Selamat jalan sayang, cahaya mataku, penyejuk jiwaku, selamat jalan, calon bida dari surgaku. 29. Cinta itu keikhlasan, tak ada paksaan ataupun rasa pelampiasan. 30. Kekurangan terhadap pasangan, menjadi sesuatu yang membuat hubungan seharusnya saling melengkapi. 31. Walaupun raga telah terpisahkan oleh kematian, namun cinta sejati tetap akan tersimpan secara abadi di relung hati. 32. Nafsu hanya akan memberikan kebahagiaan sesaat, tapi cinta yang tulus dan sejati akan memberikan kebahagiaan selamanya. 33. Cinta tidak berupa tatapan satu sama lain, tetapi memandang keluar bersama ke arah yang sama. 34. Tak perlu seseorang yang sempurna, cukup temukan orang yang selalu membuat Anda bahagia dan berarti lebih dari siapapun. 35. Mau ganteng atau tidak, kalau hatinya tidak satu frekuensi, bagaimana? 35. Itulah tadi sebagian kecil dari kata bijak yang pernah disampaikan oleh B.J. Habibi, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. 35. Sampai jumpa di video selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 35. Sampai jumpa.